Halo guys, kembali lagi di video ini bersama aku, Dirli Kenius Jadi hari ini aku bakal ngajarin kalian sulap Sebenernya bukan sulap sih, ya menang taruhan gitu Jadi, aku bakal ngajarin kalian caranya kalian taruhan sama temen kalian Seandainya kalian gak bakal menang, dan akhirnya kalian menang Oke, mari taruh videonya Jadi, untuk trik ini, aku bakal ngajarin kalian caranya menang taruhan setiap kali Ini gak pake set apa-apa-apa Disini aku sama papaku, Pak Oke, mari kita ke triknya Untuk trik ini perlu tempat yang gede Jadi, biasanya kita pake meja, jadi mejanya kita singkirkan aja Pak, singkirkan Oke, sudah Jadi, sekarang mari kita benar-benar ke triknya Disini aku punya 24 kartu Jadi, disini semuanya ada sekop sama hati Sudah, gini doang Nanti, yang lainnya aku kasih tau di tengah-tengah triknya, oke Papa, tugasnya papa, papa cuma tinggal bagi dua, enggak apa kayak gitu, dibagi dua, terserah seberapa bagi duanya, terus papa taruh di bawah, sudah, namanya cut and complete Sudah, sudah, sudah dia doang, terserah mau gede ngambilnya, mau kecil ngambilnya, pokoknya cut and complete Oh, sama kita juga bilang ke viewer-nya, kalau ini gak ada kerjasama apa-apa, papaku ngasal cut and complete-nya, iya Iya, pokoknya, sama gak jawab Sudah, segini, oke, belum Terus, oke, segini ya Jadi, disini Jadi, aku bakal naruh kartunya ini di formasi yang lumayan bagus lah Jadi, ini aku taruh disini Taruh disini 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 Nah, ini kalian juga inget-inget ya Ingat-inget polanya Soalnya, ini bakal Ini soalnya Bagian yang paling penting Di Clip-nya disini Kelihatan? Oke, kelihatan Terus, dan yang terakhir Sudah, pas Sudah Jadi, untuk taruhannya Ini gak ada taruhan, kalian cek video doang Tapi aku pasti pakai taruhan sama teman-temanku Jadi, tugasnya Teman-teman, papaku Papaku itu Buka Kartu ya Misalnya, kartu yang dibuka itu Tujuh hati Nah, tugasku Aku harus nyari tujuh hati Dengan kartu yang udah dikocok sama papaku sendiri, oke Tapi ya, gak boleh salah Aku cuma boleh Bener doang Salah sekali, udah Gagal Udah Ayo Kalau sih, kalian buka kartu Berserah Ya, buka Lima hati Aku bakal nyari Lima sekop Berarti Ini kayaknya Hah? Ada kesalahan teknis Jadi, ini, pak Kocok lagi Jadi, jangan tiruin Apa yang aku ngelakuin itu Aku soalnya lupa Ini salah Jangan sampai Gitu Di depannya Mereka Gara-gara ini cuma video Jadi, kita bisa ngulang lagi Terus Terus Sampai papuas Oke Oke Masih Memakai Pola yang sama Nah, ini polanya itu Terserah sih Polanya bisa kalian ubah sendiri Tapi, aku memang kayak gini Ya, lebih Interesting Jika kalian yang gak tau interesting Translate di Google Misalnya Ini video sulap Bukan Video Major Udah Sama polanya Polanya sama Papa Silahkan buka Kartu Sera Oke Oh, oke Yang situ Kalau aku berubah pikiran King Sekop Jadi aku nyeri king hati Oke Yang Sini Udah Buka lagi Dua Pasti Itu yang Si Enggak Yang gini Udah Buka yang lagi Yang situ Yang 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 Sini Oke Yang si Yang sini Dan ini Kayaknya bakal lama Jadi meninggal time Cepetin aja Oke Ini yang terakhir Sudah Malah banget Jadi Aku bunuh semua Jadi Kalau misalnya Ini Taruhan Aku menang Dan aku mau ngelakuin taruhan Yang mereka suruh Jadi Kalian mau tau caranya Menang Seperti taruhan kayak gini Setelah ini Oke Jadi gimana Sulapnya Apa namanya Bagus apa enggak Sekarang mari kita Ke Tutorialnya Jadi Yang kalian pertukakan adalah Kartu Sekop Dan Hati Jadi ada As sampai King Tapi Gara-gara As sampai king itu Empat Tiga Empat Empat Tua Tiga Itu tiga belas Jadi Kurangin Satu aja Disini Aku ngurangin Queen Soalnya Gak apa Jadi Kalian butuhnya adalah Yang kalian Yang Butuhkan untuk settingannya adalah Jadi Tempatnya Harus sama Ini delapan Delapan ada di atas Sembilannya ada dua Yang ketiga itu enam Yang keempat Tiga Terus dan Selanjutnya Pokoknya Harus sama Semua Dan kalau enggak sama Ini bakal rusak Terus Aku enggak tahu Ini kalau di cut Kok mesti Di cut and complete Itu mesti kayak gini Pokoknya Spectatornya Cuma harus di cut And complete Gara-gara mereka yang Kayak ngocok sendiri Jadi mereka kira Kita enggak bakal Salah sekali itu Kita enggak bakal Jadi mereka bakal Kayak mau taruhan Sama kita Ini aku sampai Sini aja Oke Jadi aku bakal Taruh ini ya Ini kalian hitung ya Pas aku taruh ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas ya Jadi disini Ada Dua belas kartu Dengan urutan yang Yang begitu ya Dan kalau enggak ingat Ini enggak lakukan Nomornya Sudah Ini ada Nomornya ya Ini satu Ini dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Nah Itu kalian ingat Ingat Ingatnya mudah Ingatnya mudah Banget Jadi Sekarang Hal yang kalian lakukan Itu bikin lingkaran Kayak jam Gitu loh Sini 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 Dan Sini Sini Dan Sini Karena gara Ini kan Satu Dua Diga Empat Dan ini juga Bakal Dan yang terakhir ini Juga bakal Laku Pasti Sampai Dua belas Oke Ini udah Saya kasih nomornya Ini kan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Dua Sepuluh Sebelas Dua belas Ya kan Jadi kalau misalnya Papaku Buka yang satu Sini Nah Pasti satu Temannya satu Nah Jadi satu sama satu Nah Saya apa Buka lagi Coba Nah Wih Kepas Dua sama dua hati Berarti yang dua Buka 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 yang lain Dan urut lah Ini tiga Berarti tiga Misalnya Buka yang lain Oke Yang disitu ya Berarti kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Berarti yang disini Berarti Nah Selama gitu Nah Kalau misalnya Papaku Yang Spekteternya Buka yang disini Ini As ya Nah Dihkan Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Berarti yang Yang ke Sepuluh Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Puluh Eh Salah 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 Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Yang sini Jadi Ya Prinsipnya sama saja Kalau misalnya Buka yang enam Kalian Buka yang enam Di dalam Jadi Menurutku itu Ini yang bagian luar Yang bagian dalam Yang ini Saya buka Nomor tujuh Di luar Banyak yang buka Nomor tujuh Di dalam Sudah Gimana guys Triknya itu Mudah banget kan Tapi ingat itu Jangan buat judi Buat fun-fun Aja Buat keluarga Sama teman-teman Bagi re yang lihat Mie nya enak Jadi Kalau kalian suka Videonya ini Jangan lupa like Comment Share ke teman-temannya Kalian Dan Yang penting Jangan lupa Subscribe Dan tekan notifikasi Bell Supaya Nggak lupa Kau nggak lupa Dan yang paling penting Jangan lupa Subscribe Dan tekan Notifikasi Bell Supaya Nggak ketinggalan Video-video aku Seperti sini Nggak Udah Bye Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax